teman-teman langsung tanya aja di Ryzen di channelnya karena dia lagi watch party ya setahu gue akan ada BTRnya jadi langsung saja kita nah Ya karena teman-teman disini yang bermain di PMS Asamberit menggunakan defense yang sama. Jadi adil semuanya. Terjuga mereka di satu offline kayu itu ditemui satu di belakang. Orang kadang-kadang satu tim dijagain sama satu referee aja udah dirgan. Dan sekarang akan dijagain juga di arah jembatannya dan Pikmi. Yang akan diuji kali ini mereka kedatangan tamu. Ada Crit VIP yang lewat begitu saja. Bahkan ternyata Pikmi berhasil merapatkan satu persatu pemain dari era tim Crit VIP. Tanpa korban jiwa, Pikmi berhasil merapatkan dua pemain dari Crit VIP. Atau bahkan tiga, tiga pemain dari Crit VIP. Mereka menjadi pembegal ya Pikmi. Karena memang ada Crit VIP yang menyisakan Iron Pro seorang diri saja. Stuck di bagian jembatan. Dan bahkan kalau kita lihat dari bagian tasnya. Ini membuktikan bahwa mereka cuma fast looting. Mereka cuma asal-asal looting. Harapan mereka seperti itu. Tapi pasti ada ide, ada counter. Itu lebih cepat daripada si Crit VIP. Jadi udah benar-benar cuma ngambil kendaraan, ambil weapon seadanya. Dan gak semuanya looting, langsung cabut ke arah selatan dari SMP. Heran gue. Udah gak ada svavel tapi masih ada rotasi gaib ya. Melalui jalur air supaya tidak ada yang membegal mereka di depan atau di bibir pantai. Tapi kalau kita lihat dari arah minimapnya. Dari arah map bocorannya. Udah ada tim yang bisa memotong renang-renang yang dilakuin sama desa Fier. Udah kelihatan. Karena Udo Alliance bakal langsung ngambil area utara dari pulau Milbesnya. Dan juga Vampire ternyata memilih untuk rotasi jalur air ya. Karena seperti biasa mereka main dari Primoz. Dan mereka udah hasil banget pasti spawn dari boat atau speed boatnya itu dimana. Dan ada kemungkinan Vampire bisa ketemu sama Bigatron Red Alliance. Tapi sementara kita bakal bergeser juga menuju ke arah Udo Alliance. Yang memang sedari tadi mereka sudah mengunci pergerakan dari The Xavier. The Xavier baru keringin badan, baru angkat kaki dari lautan. Mereka sudah harus menerima lagi peluru-peluru dari Udo Alliance. Bahkan kering-kering punya sepeda, sepedanya punya. Ini terlalu santai sebenarnya. Untuk sebuah turnamen, ini terlalu santai bang. Orang itu pengen ngasih backup yang cepat. Ini ngasih backup agak lama. Untung gak ada efek slow dari beceknya pantai yang menghambat sepeda dari seorang keluk. Untung yang tiga lainnya juga bisa dapetin pomenda X dengan cepat. Gue udah serius kan? Wah ini ada yang rotasi nih, siapa nih? Tau tau pake sepeda, kering-kering punya sepeda. Itu kejadian di spring juga. Kalau lo ingat di spring itu ada yang rotasi di ladang gandum pake sepeda. Aduh lucu banget, lucu banget. Cuma gue lupa itu di mana ya? P.I.E. apa siapa waktu itu ya? Yang rotasi di ladang gandum di Renggel pake sepeda. Tapi untung tiga temennya gercep gitu kan. Gercep masih bisa ngegunting lagi pemain-pemain dari The Xavier lainnya. Satu persatu tumbang hanya menyisakan Adeti harusnya yang masih aktif. Satunya lagi knockdown sedang minta diselamatkan. Tapi memang jarak dari Yudo Lions menuju ke arah The Xavier ini agak jauh. Jadi berharap dengan smoke dari The Xavier bisa melakukan revive. Tapi sudah dikerangkengi, sudah dikandang burungin sama pemain-pemain dari Yudo Lions. Bahkan satu granat dari Jimmy 99 sudah mulai dilontarkan juga. Berhasil The Xavier untuk revive tapi seberapa lama mereka bisa bertahan di bagian cek kecil tersebut. Ya tergantung seberapa akurat granat yang bakal dilemparkan. Bisakah masuk menuju ke arah ventilasinya. Tapi satu kembali lagi tumbang karena kiluk yang ada di bibir pantai juga bisa memberikan tekanan. Namun ternyata dia tersput. Headshot tadi langsung menuju ke arah kepala dari seorang kiluk dan langsung dipus begitu saja. Ada granat yang dilemparkan terpatul masuk menuju ke arah ventilasi. Dan rata sudah The Xavier kali ini tidak bernafas lama karena ada sebuah komit push yang dilakukan oleh Yudo Lions. Berhasil mereka untuk mengantongi tiga poin. Karena tadi satunya lagi sepertinya tercuri ya oleh RRQ. Karena tadi kan ada satu yang pisah. Eh bukan RRQ, tadi siapa ya yang nyuri satu poin dari The Xavier? Soalnya tadi ada yang pisah di bagian pocin kila dan gandum. Tapi anyway sudah terjadi kayaknya krips VIP. Krips VIP. Ya benar, krips VIP. All right, kita bakal geser juga menuju ke arah boom esports. Yang lagi-lagi masuk dari arah jam 12, rotasi dari bagian utara juga. Dan baru saja touchdown harusnya menuju ke arah bagian dalam zona. Sementara kalau kita lihat penyebaran dari tim yang bermain saat ini. Penyebarannya agak bertumpuk memang di bagian pulau dari SMB. Sementara yang masih stuck di bagian jembatan itu ada Geek Family Shock, ada Sam9. Jadi di ujung-ujung jembatan itu ada penghuninya dan mereka nggak berani gerak gitu loh. Ya, dan ada beberapa rotasi ekstrim juga yang dilakukan di luar kebiasaan ya. Kalau kita ngomongin VPI rotasi lewat air dari Primor, sekarang SMB itu udah sering kita lihat. Makanya Jelly tuh apal banget dengan pergerakan yang dilakukan sama VPI tadi. Tapi Cercia lihat, mereka juga ngelakuin pergerakan yang anti-mainstream yang biasanya tidak mereka lakukan. Dari arah Milta Power tadi mereka, atau dari arah Milta mereka mencari boat. Mereka langsung muter agak jauh, bahkan lebih jauh daripada putaran boat yang dilakukan oleh tim VPI. Muter jauh ya. Dan mungkin itu adalah strategi mereka untuk menghindari pertemuan yang tidak diinginkan. Karena kalau bertemu di bagian air pakai boat, boat itu kan gampang banget meleduk. Ya, lu ditembak dari kejauhan udah kayak main bajak laut aja gitu. Siapa yang tembak duluan, siapa yang kena duluan meleduk. Udah kelar hidupnya. Dan Boeing pun berhasil untuk touchdown dari bagian tebing kanan bawah. Mereka survive. Mereka bakal main agak outer sedikit. Sementara ini dia untuk map reveal. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung dengan gambaran-gambaran dan perkataan-perkataan kita tadi. Nah, dengan adanya map reveal ini semoga teman-teman udah bisa ngebayangin gitu ya. Tadi Cercia lewat mana, Boeing lewat mana. Terus juga Vampire lewat mana. Dan akhirnya sudah pada bergerak selebih dalam lagi. Di bagian soft north, kamiliteri B, sudah ada dua tim tadi yang bertengger. Dan juga di bagian utara, ini yang tadi gue sempat bilang. Numpuk di bagian jembatan. Nggak ada yang mau gerak sama sekali. Bahkan dari GeekFam Malaysia, harusnya mereka bakal kedatangan beberapa tamu sebentar lagi. Dan lo lihat over thinking-nya Sam9. Kalau sebenarnya mereka berani buat lewat jembatan, itu nggak ada yang ngebegal mereka loh. Cuman karena player ini nggak tahu ada begal atau tidak. Kita mah enak tahu, karena kita bisa ngelihat posisi dari semua tim. Sam9 nggak tahu, maka mereka lebih memilih jalur air untuk mereka bergerak masuk ke arah kepulauan SMB. Ini kalau mereka lihat replay-nya, agak nyesel kayaknya mereka untuk kenapa kita lewat air ya. Tapi wajar nggak sih? Jembatan sih udah sampai harusnya dari tadi. Tapi emang hal yang wajar. Kayak logikanya itu kan ada tim secret dari Novo gitu kan. Pasti pada nungguin gitu di bagian high ground-nya. Atau paling singkatnya, lebih possible lagi tim yang turun di Milta fast loot duluan untuk ngambil begal di arah jembatan. Bisa, bisa jadi kayak gitu. Jadi ada banyak kemungkinan mungkin yang dipikirkan oleh mereka. That's why, yaudahlah kita lewat air aja. Dan mungkin timing-nya adalah sekarang yang paling tepat untuk mereka mainkan. Dan kita melihat juga di bagian POV, PEA. Mereka sama-sama ketakan juga. Ini temenan nih, sama Rex Regum Keol, sama Face Clan. Sama-sama nyangkut di bagian arah jam 11. Bingung gitu kan, mau lewat mana ya? Dia muter dikit, kayaknya ada mobil. Lewat kanan dikit, ada mobil lagi. Apakah harus berperang atau tidak? Ini dari tadi track sih. Akhirnya mereka balik mundur lagi. Dan harusnya sebentar lagi akan bertemu dengan Rex Regum Keol. Benar saja, asal sudah mendapatkan satu pemain dari PEA, yaitu Blaze. Ya, sudah berhasil langsung disekir menjadi poin berikutnya untuk timan Rakyu. Setelah tadi mereka mendapatkan poin pertama. Kali ini mereka sudah mendapatkan poin yang kedua. Dan cukup keos sebenarnya di arah ke peluang utama dari Rengkel. Dan lu lihat sirkelnya. Sumpah ini bikin galau banget men. Dan karena masih masuk untuk daerah perairan ya. Ini mungkin 60% daratan, 40% air. Yang bikin galau banget untuk bisa dimainkan. Gak banyak ruang, gak banyak tempat yang enak di pinggiran pantai ini. Lu ngontrol pantai duluan bakal ketembak dari seberang. Lu terlambat ngontrol bibir pantai juga bakal kepotong sama tim-tim lain yang lebih cepat. Jadi kayak serba salah gitu. Gak banyak prime spot yang ada di titik ini bahkan ternyata. No fight terjadi di bagian mercusuar. Sudah ada baku tembak antara Geek Fam. Dan juga face clean. Gronat dilemparkan melambung jauh menurut karena udara tinggal. Gronat bahkan dilemparkan. Namun masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Face clean Vintores. Masih tertahan di arah bawah sana. Mika begitu naik hati untuk melakukan sebuah pick. Tapi di bagian lain lah yang mendapatkan knockdown. Karena tim Secret berhasil dihalau pergerakan mereka. Mereka bertemu dengan tim SEM9. Masih belum terpantau pergerakannya seperti apa. Karena sedang terfokuskan ke arah Geek dan juga face clean. Mem mereka harus menyelesaikan fight ini dengan cepat. Karena zonanya juga sudah mulai mengecil ke arah bagian utara dari SMP. Tapi Vintores what happened? Aya Naon apa yang dia lakukan? Dia jatuh salah pijak. Kakinya kecengklek. Dan hanya menyisakan Mela seorang diri saja. Mela berharap tidak kelihatan sama pemain-pemain dari GeekFam Malaysia. Dan masalahnya juga dari GeekFam gak bisa berlama-lama nih buat ngehold Mela. Mereka juga harus mulai melakukan pergerakan. Sementara di bagian elimination fits. Boom versus RRQ. Terjadi kembali. Kali ini mereka sama-sama bertemu di bagian daratan tempat. Yang dimana harus mereka lewati. Mereka harus melakukan penyeberangan di titik ini. Tapi boom pemainnya satu persatu tumbang juga. Tapi ya me to the rescue. Ada satu pemain snipe yang ditumbangkan. Saling bertukar nyawa satu sama lain. Tapi boom hanya menyisakan dua saja saat ini. Satu gak sih? Oh dua? Dua. Masih ada frenzy yang tersisa. Juga masih ada satu pemain lagi tadi. Yang ada di pinggiran tebing. Namun dari RRQ hanya menyisakan last man sending mereka saja. No mercy yang belum ada tugaskan sendiri. Itu bisa melanjutkan perjalanannya karena circle. Tapi gangguan dari frenzy. Masih terus dilakukan. Agak sedikit terhambat. Bahkan hitmark yang masih masuk ke dalam RRQ. Terpaksa mengamankan pinggiran dari tebing ini untuk bisa menyelamatkan diri. Ini adalah tempat sementara ini yang agak enak di arah utara dari circle yang ketiga. Ya buat nahan sementara gitu kan. Karena masih masuk ke dalam zona. Dan ternyata pemain dari boom lebih memilih untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Utamakan menyelamatkan teman. Dan tadi memang ada beberapa pemain yang diutus untuk mengganggu pergerakan No Mercy. Supaya No Mercy tidak bisa menembak ke arah mereka. Dan lengkap utuh kembali pemain-pemain dari boom e-sports. No Mercy agak sedikit bingung. Harus lewat mana? Karena ini juga tempat yang gak nyaman. Kalau misalkan teman-teman dari boom tiba-tiba nge-push cara bersamaan. Udah pasti wassalam buat No Mercy. Tapi dengan adanya banyak sekali smoke yang sudah di-pop out. Boom harusnya bakal maju secara bersamaan. Lihat ada dua pemain Rezi dan juga Yami dengan baginya. Mulai mendekat menuju ke arah pemain bernama No Mercy. No Mercy malah lari. No Mercy run run run. Sempat atau tidak sempat dia harus terjun ke arah bagian bawah. Masih di-gocek lagi pasta. Masih selamat sementara ini. Tapi masih dicari oleh pemain dari boom e-sports. Digerbek langsung begitu saja. Akankah dia selamat? Akankah ada tretok yang terjadi? No Mercy bersembunyi di bagian tebing bawah dan tidak ditemukan. Oleh boom e-sports kayaknya penciuman dari serigala ini agak-agak pilek ya. Apakah kalian melihat No Mercy? Katakan lihat, katakan lihat. Di mana? Di situ. Sekali lagi. Di situ. Lebih kencang. Lebih kencang, lebih kencang dulu baru. Lebih kencang. Ini kayaknya udah gak lebih kencang ya. Lebih ngotot iya buat ngasih tahu. Nah ini, pentingnya map knowledge. Jadi tahu gitu. Ada support-support yang bisa dimainkan. Dan No Mercy ngambil support kecil yang ternyata gak terdeteksi. Makanya tadi pemain-pemain boom loncat-loncat aja kan ya. Mungkin gak kepikiran gitu. Kalau misalkan ternyata pemain terakhir dari Rx Regum Keum ngambil ke tempat sana gitu kan. Tapi Jelen, di luar dari RRQ sama boom dari ini bakal udah pengikisan masal dengan cepet sih. 14 tim masih tersisa di stage 4 dengan zona yang begitu ekstrim. Bahkan ternyata Pikmi juga berada di culik. Bahkan dua pemain terculik oleh Geek Fam, Mika tadi. Bisa menculik dua pemain dari Pikmi. Tidak fokus sepertinya dua pemain dari Pikmi tersebut. Sampai dengan mudahnya didapatkan oleh Mika dengan timing yang begitu tepat kali ini. Ada satu bagian bakal bergerak dan dilindas begitu saja namun tercicil. Dengan DPS dari Bluestone, untungnya Bilbo masih bisa gaspol. Untuk bisa menyelamatkan diri dan Pikmi harusnya akan selamat. Empat anggota mereka, empat pemain mereka bahkan. Masih ada upaya untuk dibopong ke arah mobil. Upaya supaya dia bisa selamat. Ya, jadi ambulans. Gimana punya ambulans? Oh begitu. Gimana? Tapi stop dulu ngomongin ambulansnya. Kita bakal melihat Sam9 yang bakal langsung ditabrak. What is that, Gosu? Melaju dengan kencang. Di backup sama temennya langsung selesai Sam9. Tidak terpantau lagi di dalam map Erangel. 12 tim yang tersisa sementara waktu ini. Banyak yang ngefocus Ision saja. Dan Pikmi sepertinya kali ini akan menjadi pemancing handal. Pancing mana ya? Mantap! Itu dia. Gue suka banget tuh musik itu ya. Bener-bener mendebarkan. Kayaknya boleh deh untuk musik tersebut. Back sound itu dipakai untuk last moment-nya Pabzi Pobel. Kayak gini gitu ya. Tere, ne, 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 tah itu udah kayaknya udah melekat banget di kepala gue. Apalagi yang dilakuin sama Achul sekarang adalah menembak orang-orang yang ada di bagian perairan, yang ada di bagian laut ini. Jadi back soundnya akan sangat masuk sekali. Dan Bumi Esports mereka sudah mengirimkan beberapa anggota mereka juga untuk berenang-renang di arah air. Meninggalkan Omersi di bagian belakang sana. Namun dari Bumi Esports belum semuanya berenang. Dari dua yang lagi berenang buat ke bibir pantai. Sementara dua lainnya masih ditinggalkan di arah belakang sana. Frenzy malah yang ditinggalkan untuk dekat dengan Omersi. Supaya memastikan gak ada backline yang terganggu, gak ter-backstep Bumi Esports. Ketika mereka ingin semuanya menyeberang ke arah kepulauan SMB. Karena kita masih menunggu juga sirkul kelima, kira-kira akan condong ke arah mana? Ya, karena memang tadi kan ada pemain terakhir dari RRQ ya. Jadi memang mungkin ada bayangan di mereka, oh mungkin bisa ke backstep. That's why tadi inisiatinya untuk ninggalin dua pemain. Tapi anyway dari Pikmi pun belum berhasilnya untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari FaceClan. Dan juga pemain-pemain dari PA yang lagi berenang-renang saja. Udah kayak ini, main ikan-ikanan di pasar malam tau gak lalu? Ya, yang magnet-magnet itu kan? Ya, itu yang klak-klak-klak-klak gitu. Itu berisik banget tapi dimainin bocah. Eh, gue dulu pengen banget punya itu mainan tau. Belilah, sekarang kan udah banyak. Dulu kagak boleh. Sekarang boleh. Sekarang bisa beli sendiri ya. Betul, mainan gabut sambil live stream ya. Sangat cocok untuk menghilangkan kegabutan. Dan sirkul ternyata sudah dipastikan akan menuju ke arah kepulauan SMB. Atau menuju ke arah pantai dari SMB. Dan kali ini di daerah laut atau di daerah perairan masih banyak serigala-serigala yang akan touchdown ke bibir pantai. Bahkan dari better sudah meneru pantau juga dengan vision yang dimiliki oleh seorang DMZ Flash. Juga melakukan sebuah hal yang sama. Sweeping mereka lakukan untuk mengatur supaya tidak ada gangguan di sekitar mereka. Ya, lagi-lagi gameplay dari tim Flash adalah main di bagian tengahnya. Dan mereka bakal berusaha untuk ngebersihin area-area di sekitarannya. Tapi ada satu yang nyempil yang belum bersih. Ada pemain dari PA yaitu Treksy. Salah satu bunggawa baru mereka. Itu dikiranya ini kali ya rumput laut lagi ngambang tadi ya. Salah pakai gilisut kan? Iya bener. Basih-basah ya kan? Betul. Itu ada Treksy sama Mijeks. Mijeks. Susah kali kasih nama. Belum ketahuan dari tadi tuh pemain PIE yang pakai gilisut. Emang benar-benar dianggap rumput laut ngambang. Udah Uffren sih ketangkap akhirnya cuy. No Mercy tadi bisa mendapatkan pemain terakhir dari Bumi Sport yang menyebrang. Dan harusnya No Mercy akan ketahuan juga. Karena dari Frenzy tadi udah diamankan. Dan kali ini kita lihat perang-perang di pinggiran pantai. Di mana Bigi Tron akhirnya bisa berburu. Mereka bisa mendapatkan tambahan elimination kali ini. Pikmi yang menjadi korban dari BTR. Ya karena memang sedari tadi Pikmi pengen banget bisa dapetin ikan-ikan tersebut. Mungkin ini adalah efek samping dari terlalu greedy ya. Bertahan terlalu lama di bagian open field. Tidak baik untuk kesehatan. Dan sementara juga kita melihat Mela lagi touchdown. Baru aja injak kaki menuju ke arah bagian pasir. Sudah ada datang lagi. Pemancing-pemancing handal baru lagi. Kali ini dari Bigi Tron at Aliens. Space gak bisa kemana-mana. Tidak ada obstacle sama sekali. Mijeks juga gak bisa kemana-mana. Tapi ada boom yang sudah touchdown. Satu persatu pemain-pemainnya. Razi pun terculik. Empat pemain boom tadi. Kayaknya gak selamat. Cuma dua yang selamat. Cuma dua yang selamat. Hanya ada Pondbit dan juga Yamis. Jauh ini yang terpantau. Cuma tinggal Pondbit dan Yamis yang tersisa. Bahkan dari Pondbit dan Yamis. Mereka tidak entry dari satu pantai yang sama. Mereka agak sedikit terlaku akan sebuah split position. Untuk mengurangi resiko. Kalau misalkan mereka dibredet peluru panas. Oleh tim-tim yang sudah bersemayam. Terlebih dahulu di tempat-tempat enak. Di arah pinggiran pantai ini. Sementara Bigi Tron. Yang sementara ini sudah mendapatkan tempat elimination. Kali ini mereka akan berburu elim tambahan lagi. Setelah tadi mereka mengganggu. Pergerakan dari Pikmin. Saat ini mereka sedang mencoba. Untuk mengganggu pergerakan dari Faceclain. Namun Faceclain masih begitu nyaman di posisinya saat ini. Bahkan No Mercy. Yang lagi naik ke permukaan mengambil udara. Mengambil oksigen. Kali ini akan dipantau oleh Genfoss. Dan yang gue bingung. Kenapa setiap No Mercy ambil nafas. Jadi mangap-mangap juga. Aduh sumpah. Lu ngapain sih. Yang ngambil nafas kan No Mercy. Lu kenapa yang. Gue. Membayangkan diri gue jadi No Mercy. Tapi emang biasanya gitu sih. Lu kalau nonton orang berenang aja. Kadang lu yang nafas sendiri gitu kan. Ui gaya katak. Ganti lagi. Oh gaya bonggong gitu kan. Gue ngeliatin lagi mulut aja lu. Kaya sapu-sapu lagi makan coy. Lagi ngebersihin dinding ya. Tapi gimana susah gitu kan. Jadi No Mercy. Udah yang terakhir. Dia harus punya skill renang bagus. Apalagi banyak pemancing handal. Gak cuman PTR. Ada juga boom. Tapi zonanya. Lagi-lagi menuju ke arah Tim Flash. Dan prediction spot dari Tim Flash ini. Kalau misalkan kita bandingin dari Spring sampai sekarang. Itu adalah hal yang mengerikan sebenarnya dari Tim Flash. Iya kan. Westerp kali mereka udah dapet spot. Udah dapet tengah. Mereka bisa screening out. Itu ngeri. Tapi masalahnya. Ini di sekitaran dari mereka. Ini masih ada banyak sekali pemain-pemain yang hidup. Bahkan dari BK Tron pun. Sudah mulai mengambil nyawa lagi. Dari pemain-pemain FaZe Clan. Gak sempat mereka untuk bisa touchdown menuju ke arah bagian pasir. Sebelas tim saat ini yang terpantau. No Mercy masih bisa dapetin satu. Itu dia. Buset. Masih bisa try hard. Masih benar-benar. Menakutkan bahkan No Mercy. Kembali lagi bisa berangkat pemain dari Bumi Sport. Walaupun pada akhirnya dia dihantam. Dia disantap. RRQ pun selesai di peringkat ke sebelah. Tadi dipulangkan dengan hanya membawa berapa poin elimination? Lima. Poin elimination yang mereka kumpulkan untuk di game kedua mereka pada hari ini. Dari BTR mereka juga bisa mendapatkan pemain. Satu persatu dari Yudho Lions. Yudho pun pulang dan sembilan tim. Tersisa kali ini BTR sudah mendapatkan tujuh elimination. Mereka bakal mendapatkan satu shake juga. Bibir pantai menjadi daerah kekuasaan mereka. Tapi mereka harus bergerak kembali. Karena tempat mereka masih belum masuk ke circle yang kena. Iya. Dan mereka meninggalkan satu pemain. Yaitu Genfoss di bagian belakang untuk menjaga backline-nya. Sementara dari Vampire pun sudah mulai sadar. Dengan adanya suara-suara berisik yang dibuat oleh BGTRON. Makanya tadi ada beberapa pemain Vampire. Yang sudah mulai memberikan tekanan menuju ke arah mereka. Tapi lapar les. Oh. Namanya di upgrade. Memang iya. Lu kemarin gak nge-cash off season ya? Enggak. Jadi gak tahu. Jadi ada beberapa upgrade-upgrade nama. Makanya tadi kayak Nuzi juga berubah nama. Iya. Nambah ya. Nambah lu pulsanya. Nambah. Satu karakter nambah. Iya. Mungkin udah naik gaji makanya ada nama les-nya di belakangnya. Ngikut tuh nama Bapak CEO. Soalnya nempel di belakang untuk satar les. Dan juga lapar les. Marga. Marga baru. Marga baru. Marga les. Anak kesayangan star les. Oh emang gitu ya? Ada S-S-les-les-nya. Gitu. Bang ini gak mau map juga bang sebelah kiri ya? Apakah emang agak kebuka lebar gitu untuk map yang ada di bagian sebelah kirinya? Karena kita belum melihat aksi yang terjadi. Hanya melihat pergerakan-pergerakan dari para tim. Dan player yang tersisa. Genovos sudah mengamalkan bagian dari circle-nya. Dua orang masih tertinggal di bagian belakang. Bigetron masih berempat. Ada split yang mereka lakukan. Dua satu-satu split yang saat ini sedang mereka maksimalkan. Tiga orang masih berada di pikiran zona. Masih memantau juga pergerakan dari tim lain. Karena Vampire harusnya bakal komit juga bersama dengan tim Voin. Karena jarak mereka juga tidak terlalu jauh. Bahkan masih ada Cersia. R&J yang dekat banget sama Voin. Dan juga tim Vampire. Ya gue liat-liat. R&J ini selalu menjadi last man standing Cersia ya. Sering banget dan suka banget nge-backstep dari bagian belakang. Tapi game-floss dengan mata alangnya. Dia langsung melihat ada satu pemain yang lagi rebahan di bagian tengah. Gosu tertembak dan juga ternyata selesai untuk Cersia. R&J tertangkap basah oleh Vampire. Sementara dari Bigetron Red Alliance sudah mulai mendekat juga. Juga ada pemain-pemain dari tim Flash. Ada upaya dari kepala suku untuk melemparkan beberapa granat ancaman menuju ke arah tim Flash. Ini dia mulai komit seperti BTR untuk menghalau pergerakan dari arah tim Flash. Ingin memulang ke tim Flash. Berjukurlah lobby bahkan game post kembali lagi bisa mendapatkan korban berikutnya. Batman kali ini menjadi tumbal. Menjadi korban dari panasnya. Dari sakitnya AIM seorang gen post. Dilemparkan granat juga bertukar dari BTR namun BTR. Masih dengan posisi yang cukup aman bahkan satu demi satu granat. Yang dilemparkan BTR bisa memulangkan pemain dari tim Flash dan last man standing. Kwang Ji atau Kwang kali ini yang bakal menjadi pemain terakhir. Cukup dempeti ke pemain dari BTR. Bisakah menyelesaikan fight ini lebih cepat sebelum ada gangguan dari Vampire. Tapi Vampire sedikit tertahan karena poin Donkey ID. Mengganggu pergerakan mereka. Swipe melemparkan granat cukup tepat bertukar dari poin. Tapi untungnya masih bisa di handle. Masih bisa di gocek. Dan tidak terlalu on point untuk membahayakan pemain dari tim poin. Tapi BTR mereka agak sedikit ngedelay. Mereka agak sedikit menurunkan tempo untuk mendapatkan pemain terakhir dari tim Flash. Ya komitmen yang mereka bangun ini berbuah manis untuk sementara waktu ya. Karena akhirnya mereka bisa ngeritik tempat yang sudah dikuasai dari tim Flash dari tadi. Tapi gue penasaran dengan Vampire versus Voin. Karena ini adalah rival abadi semenjak PMSL Spring. V for Vampire atau V for Voin kita masih belum tahu. Karena ternyata tim Flash berhasil dipulangkan secara utuh. Dari Bigetron Red Alliance bisa menguasai tengah zona unstoppable untuk mereka. Tapi ternyata Swipe dari Vampire menumbangkan satu pemain dari Voin Dunkey. Boboho tumbang. Masih ada Rezak juga tapi granat. Yang terus bertubi-tubi dilontarkan oleh Vampire ini membuat Voin Dunkey gak bisa melakukan banyak pergerakan. Tapi lihat sebuah spekulasi yang dilemparkan oleh Swipe. Dia tuh gak tahu kalau misalkan Rezak berada di bagian bush itu. Berada di arah rumputan. Dan berkabuflasa dan hampir aja hitmarknya masuk. Untung masih ada di atas kepala dari seorang Rezak. Dia masih terselamatkan Vampire. Gagal untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari Dream Point. Tapi fokus dari BTR sudah berubah. Kali ini prioritas mereka bertukar Vampire. Stone bahkan bisa mendapatkan satu pemain. Sebuah tracking yang begitu bagus untuk bisa menumbangkan pemain dari BTR. Dan sekarang Stone memberikan tekanan maju dia ke depan sana setelah mendapatkan sebuah lockdown granat. Yang akan menjadi saksi menuju karena BTR. Tapi sebuah angle melihat menuju ke arah Stone dan Satarlas. Lagi dan lagi dia menjadi penyelamat untuk anggota BTR yang lainnya. Masih ada waktu untuk melakukan revive menuju ke arah seorang lapar. Dan Voin Danky hanya menyisakan Rezak seorang diri. Dan menyelesaikan Vampire kali ini. V4 Voin kandung Vampire pulang. Tapi apa daya. Rezak tertangkap basah kembali. Oleh pihak ketiga ada tim Secret yang ternyata sudah mengintai dari kejauhan. Dan top 4 untuk dua tim Indonesia. Masih ada boom yang nyempil. Satu pemain di bagian utara. Dan juga masih ada Begetron dengan tiga pemainnya. Tapi masalahnya Briggs sudah tahu. Posisi ini posisi ini. Menarik mundur ke arah belakang. Tidak ada pergerakan agresif dari tim Secret. Mereka masih ingin repositioning supaya posisi mereka tidak mudah ketahuan oleh BTR. Karena yang kita lihat dari tadi tim Secret. Lempar pindah, lempar pindah. Supaya posisinya tidak diketahuin pasti. Untuk BTR mendapatkan info-info pemain bagi tim Secret. Bergerak pelanan pasti bagi mencoba. Sudah mulai dimainkan kali ini. Zuxi yang bakal menjadi bagi men. Untuk berusaha mendapatkan tambahan informasi. Tapi ya Mi sama Traxy. Main gaplek di pinggir kapal. Bukan pantun ya. Cakep. Bukan pantun. Lagi adu cupang ini. Betul. Lagi adu cupang guys. Di bagian lautan. Ngobrol dah mereka. Ya udah berarti ini kan. Betul. Ngobrol mereka. Lu ngapain tadi pulang-pulangin gue. Kayaknya berjodoh boom untuk di Summer kali ini adalah apa ya. Tapi anyway kita mungkin bakal fokus dengan dua tim yang bakal berhadapan di bagian daratan. Ada tim Secret dengan dua pemainnya. Lalu ada Bigetron dengan empat pemainnya. Harusnya forecast dipegang lebih tinggi sama Bigetron. Tapi lihat apa yang dilakukan Satar. Dia sadar. Di bagian kiri mereka. Masih ada orang lagi. Tapi Genfoss mendapatkan seorang Traxy. Dan harusnya P.A. pulang. Break di depannya. Itu kelihatan. Harusnya kakinya bokong anda. Tembak. Patas. Sudah. Tim Secret hanya menyisakan satu pemain terakhir. Pastah. Ini dia. Tinggal dicari. Tinggal diamankan saja. Karena boom sudah dipulangkan. P.A. sudah dipulangkan. Akan tinggal empat pelawan satu. Last man standing. Dan winner-winner Chicken Dinner. Bigetron Red Aliens di game yang kedua. Memberikan tamparan buat yang ngetik. Tusan tusun. Tusan tusun. Langsung ditampar sama sayap ayam yang didapat.